Apabila bisnis Anda adalah sebagai distributor dari sebuah perusahaan prinsipal atau pabrik yang pada umumnya memang mensyaratkan kita sebagai distributor untuk mempunyai jaminan berupa bank garansi. Jadi kemudian kondisinya adalah setiap kali kita meminta barang maka surah jalan dan nota akan ditembuskan selain kepada kita juga kepada bank penerbit bank garansi tersebut. Dan nota tersebut mempunyai termin jatuh tempo yang pada saatnya misalkan setelah sekian hari bank akan otomatis memotong plafon saldo bank garansi kita. Kemudian karena plafon kita terpotong agar kita tetap mempunyai plafon untuk mengambil barang lagi biasanya kita melakukan top up bank garansi kita. Pertanyaannya adalah bagaimana implementasi permasalahan ini di B. Jadi yang Anda lakukan pertama kali adalah kita membuat master bank garansi terlebih dahulu. Karena bank garansi adalah sejatinya adalah semacam rekening bank juga. Jadi kita melakukan seperti biasa. Kita misalkan kita namai bank garansi misalkan produk X misalkan ini kita jenisnya bank kemudian kita pilih misalkan ini. Atau sebaiknya kita buatkan akun sendiri aja. Seperti ini kemudian ini tetap aja bank. Di sini kita benai tadi yang bank garansi oh maaf ini kalau sudah kita set tidak bisa di tidak bisa di edit jadi kita ulangi aja. Nah kemudian ketika kita melakukan pembelian ini baru saja saya bikin sampelnya produk X. Seperti biasa tipenya barang jadi sekarang kita coba buat master supplier untuk produk X ini misalkan namanya supplier X. Ya oh maaf ini sudah ada. Seperti biasa. Seperti biasa. X2 misalkan. Kemudian kita lakukan pembelian. Maaf ini kita edit tadi. Supplier X2 ini defaultnya pembelian kita kredit misalkan 14 hari. Kemudian rekening hutangnya tetap di sini. Kita melakukan pembelian ke supplier X. X2 tepatnya. Ini akan defaultnya hutang. Kemudian kita coba melakukan pembelian dengan produk X. Sebanyak misalkan 25 base. Harga 2 juta. Misalkan ini netbook. Discount 15%. Kemudian kita save. Di sini sekarang kita mempunyai hutang ke supplier X2 senilai dari produk kita tadi. Kalau kita lihat tadi pembeliannya kita buka lagi. Senilai 46 juta. 700. Kemudian. Tadi kita kelewatan ya. Habis membuat master bank garansi. Kita perlu set saldo awal. Jadi ketika Anda memasuk. Mendaftarkan bank garansi. Ini tentunya kan. Posisi sudah ada saldo. Jadi. Kita masukkannya melalui set saldo awal. Gas. Namun di sini kita pilih ke bank garansi. Misalkan. Prinsipal kita menceratkan kita punya. Deposit 100 juta. Namun pada saat posisi. Kita implementasi ini sudah. Terpakai 5 juta. Jadi kita masukkan yang. Pada saat cut off day ini berapa. Seperti ini. Di sini kalau kita lihat langsung. Posisi. Bank garansi kita ada 95 juta. Apabila kita. Terkadang ini merupakan deposito. Kalau kita mendapatkan. Bunga. Kita juga bisa input. Bunganya melalui. Penyesuaian cash. Kita bisa masukkan. Pendapatan bunga kita ke. Akun. Pendapatan selisih cash. Atau mungkin kita buatkan akun tersendiri. Juga bisa. Misalkan di akhir bulan kita dapat. Bunga. Misalkan. 75 ribu. Bunga setelah. Dipotong. Administrasi. Seperti ini juga bisa. Jadi. Di sini langsung menambah. Kemudian. Saat kita input pembelian ini. Pada dasarnya. Kita masih mempunyai hutang saja. Kita punya hutang ke supplier X ini. Nantinya. Supplier X 2. Nantinya. Ketika. Pada saat tanggal jatuh tempo. Tanggal 5 ini. Tentunya ketika kita melihat kening koran. Akan terdebit. Deposit kita. Kita. Tugas kita adalah. Melakukan input. Pada saat yang jatuh tempo. Kita melakukan input pembayaran. Pembayaran ada di sini. Kita pilih. Suppliernya. X 2. Kemudian untuk bayar. Kita pilih fakturnya. 46 juta. Sedangkan. Untuk. Cara bayar. Kita pilih. Bank garansi kita tadi. Milihnya bank. Di sini. Bank garansi. Potong. Deposit. Seperti ini. Saat kita save. Maka. Kalau kita cek di. Saldo. Bank garansi kita. Sudah. Saat ini sudah. Terpotong. Jadi plafon kita turun. Kita bisa cek di. Di jurnalnya juga. Di neraca juga tentunya sama. Sama. 48 juta. Kemudian. Kita bisa cross check juga di kartu kas. Kartu kas. Bank garansi juga sama. Kemudian. Ini tadi yang pendapatan bunga. Ini yang terpotong deposit. Kemudian. Ketika kita melakukan penyetoran. Agar. Pelafon kita top up. Naik kembali. Seperti biasa. Misalkan. Kita melakukan penyetoran. Dari. Rekening bank kita. Panin. Sejumlah transaksi kita. Atau misalkan. Mungkin kita story. 50 juta. Kita tinggal melakukan. Mutasi. Jadi dari. Misalkan. Bank penin ini. Ke bank garansi. Ini mungkin saja. Dari kas toko. Juga bisa. Ini sebagai contoh. Saya ambilkan dari. Bank penin. Misalkan. 50 juta. Seperti ini. Kalau kita save. Maka sekarang. Ini akan. Kalau kita compare. Sekarang peninnya. Peninnya turun. Berkurang 50 juta. Sedangkan. Bank garansi kita. Sekarang sudah. Bertambah. Kembali. Seperti ini.